Dukungan Budiman Sujat Miko dinilai bakal memberikan keuntungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Apalagi Budiman Sujat Miko dikenal sebagai politikus yang kritis dan sempat menjadi kader PDIP, Partai Rival Prabowo. Tetapi, pengamat politik Yunarto Wijaya justru memiliki pandangan berbeda. Dia menyebut manuver politik yang dilakukan Budiman justru menjadi kerugian bagi Prabowo. Sebab, isu yang kerap menjadi beban sejarah bagi Prabowo kembali naik ke permukaan dengan dukungan dari aktivis 1998 sekaligus pendiri Partai Rakyat Demokratik, Budiman Sujat Miko. Kalau saya pribadi melihatnya, ini blunder buat Pak Prabowo, ungkap Yunarto Wijaya melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 27 Agustus 2023. Kalau kita baca monitoring dari pemerintahan terkait Budiman, Budiman mendapat panggung. Tapi, pembicaraan mengenai kasus, 98, penculikan aktivis, itu malah menjadi bunyi kembali, ujarnya. Bukannya mendapatkan simpati dari masyarakat karena Budiman dipecat, Yunarto menyebut publik justru bisa teringat kasus penculikan aktivis, 98. Di mana Budiman justru sebagai salah satu korbannya. Yunarto berpendapat, Budiman Sujat Miko justru yang mendapat panggung. Sedangkan Prabowo mendapatkan tone negatif dari dukungan yang didapatkan dari Budiman. Prabowo Subianto justru rawan mendapatkan tone negatif karena perbincangan yang selama ini menjadi beban buat Prabowo. Terima kasih. Terima kasih.